dan jam 1 sampai jam 5 dan untuk cek bracket dan jadwal main kalian bisa langsung cek di www.team.exe.com dan jangan lupa turnamen ini disponsori oleh Linksys, turnamen gaming terbaik di dunia dan kita bakal langsung aja liat match disini dimana ada Adrin sudah melakukan staking terhadap temannya disana sudah diketahui bahwa ada satu pemain yang berada di arah short cara bishop yang perjalanan dari Resonation sendiri terlihat adalah 313 311 dimana pemainan dari Resonation bermain 3B satu bombsite dan satu lagi maju ya diarah Ilong menampaknya pemain dari Resonation sudah kembali ke arah WC dimana akan menuju ke bombsite A sudah bertemu dengan VVN di sana melakukan yang satu kill fans harus tumbang dan bom akan segera di play di sini dan chill break akan mendapatkan satu lagi di sana dan DD juga menampaknya ya udah Legends kembali menampakkan satu lagi chill break 1 melawan 4 tersisa DD akan datang dari arah Bang dan juga dapatkan satu last kill spawn harus tumbang di sana 1510 untuk Valhalla dan buat kalian jangan lupa buat like subscribe dan juga share penomen ini live stream ini supaya kalian nggak ketinggalan match-match selanjutnya nanti dan kita akan lihat di lainnya sudah maju dengan UMP nya sudah satu ek dari Reigns dan juga di lantikan satu kill Adry menantikan DD di sana 4-4 tersisa dan ada satu pemain berada di Ilong dan juga ada satu smoke dari Reigns Tampaknya disini sudah ada Ragnar yang juga menunggu backstab yang akan datang dari arah konektor spawn akan datang dan bapet akan melakukan smoke di sana ada satu flash eau juga disini ya Reigns lakukan satu kill dan chill break disini tambahkan melakukan rotasi dimana pemain-pemain dari Valhalla akan datang ke bombsite B ada Vian juga datang di arah konektor akan membuka pintu mengetahui ada satu pemain langsung saja mati disana dua pelor dari Vian ini akan melakukan UMP disini dimana Vian akan bertemu satu lagi bapet dapat disiap dalam disana Vian dan gila juga menangkau eau 2-1 disini tersisa Regents mendapatkan satu lagi dan tersisa Dila disini makan spray tapi gagal Vian untuk melakukan klats tadi Dila menyelamatkan timnya 2-0 dan kita akan masuk lagi ke match selanjutnya dimana round selanjutnya sorry dimana round ketiga Dila dimana Resonation masih harus melakukan Iko dimana Stigl dari Vian dan juga ada chill break yang sudah maju ke arah pohon di arah Elong tapi pemain-pemain dari Valhalla sudah masuk ke arah bombsite B dimana Reigns mendapatkan satu kill juga Dila yang mendapatkan Bapet dan Dede juga mendapatkan Adrien disini dua melawan empat tersisa dan mereka harus melakukan retak yang cukup berat disini dan chill break sampai diketahui oleh Dede dan sudah di flash saja disana chill break semuanya akan tab turun ke 57 HP Dede datang bantuan dari Dila dan Aegis melihat ke arah yang tepat disana Vian langsung saja tumbang dan Dede melakukan last killnya dan 30 untuk Valhalla ya dan kita bakal masuk lagi ke match sorry ke match gue jadi mikirnya match terus nih jadi run selanjut dimana Resonation sudah bisa baik disini ada ada OP dari Spon ada Adrien dengan M4 dan teman-temannya juga M4 ada Spon akan melakukan pick disini hadap semuanya di paham dengan satu kill Dede langsung jadi tumbang disana 405 sebuah sesuatu baik dilakukan oleh Resonation mereka sudah kehilangan satu pemain dari Valhalla dan ini adalah sebuah keuntungan harusnya buat Resonation karena tersisa empat pemain doang yang bakal datang dan kalau kita lihat sini ada sudah ada Dila dan juga Bapet yang akan datang ke arah WC dan tak pakai Vien di posisi yang sangat tepat akan bertemu dengan Dila di sini dan Vien dapatkan satu daftar yang kedua dari Eau Regents dapatkan satu Reflex atas Eau dan dia akan kembali ke konektor pertampaknya membatalkan eh taktiknya tadi ke arah A hai 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 dan Adrien masih disini tempatnya ke mobil Eki hai 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 daftar langsung dari keluar dari konektor membuatkan satu ke atas cilbis ada op dari sponis ini dan dapatkan satu kill region harus tumbang disana spon mendapatkan satu lagi kah AWP disini dan spon dapatkan lah skillnya mendapatkan tiga kill disana tapetnya spon melamatkan timnya 13 untuk Valhalla dan kita bakal langsung masuk lagi karena selanjutnya run kelima gimana sama-sama masih bisa full by dari Valhalla juga Resonation juga dan gua rasa ini bakal menjadi match yang cukup seru bakal kejar-kejaran menurut gua kita lihat aja nanti gimana dan Valhalla mereka bisa mendapatkan skor 6 atau 7 aja udah cukup baik menurut gua di teroris karena overpass sendiri terkenal dengan City side ya Hai dan ada satu flash untuk unlock dilakukan oleh Regents dan kalkulasi permainan dari Valhalla ini mereka mau bermain cukup rapi ya hanya saja timing mereka masih kurang tepat dan sedada gila di sini langsung saja dibunuh oleh eow dan satu lagi eow mampu ada sekian satu lagi turun ke 38 HP eow masih bertahan di elong ada Adrin yang akan flash ke arah WC di sini dan Regents kemarin lagi satu lagi agak atas shield break seluruh kampus ke arah konektor ada bapet ini menunggu makan satu tapi gagal yang kedua dapat di defek oleh VN 23 melawan tiga di sini dan tiga pemain dari Valhalla masih berada di arah toilet tampaknya akan menuju ke arah konektor kah ya dan apa yang mereka akan menuju ke arah konektor dimana Sivor akan sendiri berada di toilet down oke akan kembali lagi ke arah short B di sini dan ada respon satu bisa didapatkan dari spon dan tiga kill langsung saja dihabiskan oleh spawn di sana 23 untuk Resonation yang baru saja mengejar ketinggalannya masih eh tertinggal satu skor atas Valhalla kalau kita lihat dan ekonomi dari Valhalla sendiri masih sangat cukup terlimit sini dan mereka bakal ngakuin reinforce by lima tek-9 dan juga Armor dan adri seturun ke 78 HP karena jatuh tadi dan ada rasa pakai disini dari Valhalla dan killback sudah mati semangat yang mendapatkan satu Ragnar melakukan rasa Dede juga disini mendapatkan satu dapatkan dua di sana Dede baik sekali ikut yang baik dilakukan oleh Valhalla disini terlihat dua melawan empat pemain di Resonation harus melakukan retake disini dua melawan empat famas dengan dari eau harus datang dari arah short dan juga Vian dari arah even mampukah dia melakukan klats disini dua melawan empat pemain dari Resonation dan sudah diketahui ada bapet satu di sana ada Regions dapat jadi Frank ada Vian melakukan tiga kill disana satu melawan satu Dede tersisa dan sudah turun ke-23 hits Vivian melakukan defuse nggak punya defuse ketia lari dan oh Vian harus tumbang disana dibunuh oleh Dede dan perwenden yang cukup baik dilakukan oleh Valhalla tadi ya take 9 rush yang baik gimana Dede melakukan dua kill sekaligus saat terjun ke air ini ya dan kita bakal lihat lagi disini Resonation masih tertinggal dua poin atas Valhalla dan tiga pemain empat pemain dari Valhalla sudah menguasai bimbi shot dan satu kita dapatkan oleh bapet ada ada boost dilakukan oleh Ragnar disana dan sudah di support harus di oleh Adrin tapi mereka memutuskan untuk kembali dimana di atas ditunggu oleh Vian melakukan satu kill Vian baik sekali dan heo datang lagi melakukan satu kill dua kill baik sekali dua kill dan langsung ganti dengan USB tapi sayang sekali Dila dapat melakukan Refresh disana dan Adrin tersisa dua melawan tiga disini chill break sama Adrin dan pemain-pemain dari Valhalla juga sudah rotasi ke Bom Set B di mana Bom Set B sudah sangat kosong tidak ada siapa-siapa di sini dan ya Adrin sudah mau spot satu pemain dan Ragnar yang akan datang dari arah ABC akan bertemu satu pemain disini chill break dan bersama dengan Adrin dua pemain sekaligus Wow ada tim kill dari Adrin dan juga Ragnar langsung mencatat Adrin disana timing sangat tidak tepat tadi dari Resonation dan 25 untuk Valhalla ya dan kita bakal lihat Iko dari Resonation dengan satu dari Vian 3 P250 dan satu USB dari Adrin dan pemain dari Valhalla mereka akan menuju ke arah Taman ini justru mereka berbuat sebaliknya di mana saat pemain Resonation melakukan staking B lima orang mereka memutuskan untuk ke arah A jadi call yang cukup baik dilakukan oleh Valhalla dan ya chill break langsung saja mendapatkan satu kill menurutkan Bapet dan langsung mendapatkan satu ek di sana satu smoke keluar dari pemain Valhalla dan Vian masih mencoba melakukan spotting pemain di sini dan ada Adrin yang sampai kode arah smoke Ragnar langsung saja mencatat Adrin dan tersisa empat mohon Oh baik lagi sekali lagi Ragnar Hai op yang cukup baik tadi dan kembali di dalam dapatkan spawn tersisa dua melawan empat isu dan satu tab keluar dari Vian Regen seharus langsung diburu di sana tersisa tiga melawan dua dan kembali Ragnar mendapatkan satu frag lagi untuk teman-temannya dan tersisa chill break dimana dia langsung dia udah mendapatkan satu kill mendapatkan satu ek dan tapi dia bakal mencoba melakukan exit kill di sini hai 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 dan iya Dedeh melihat ke arah yang salah dimana kill break langsung dapatkan satu kill dan akan bertemu di sini dengan Dila baik sekali Dila langsung membunuh tadi dan tidak ada senjata yang dapat di save oleh Resonation walaupun mereka kelihatan satu pemain terakhir tadi dimana Dedeh harus jatuh dibunuh oleh chill break dan cukup menarik di sini dari Valhalla seperti yang bilang tadi di awal mereka mencoba bermain rapi dengan smoke dan flashnya dan iya menurut gua yaitu berbuat apa berbuah hasil ya buat mereka mereka bisa mencoba jatuh sampai enam dimana tadi sempat terkejar dimana kolnya 23 sekarang jadi 26 dan ada kembali balik lagi disini dari Resonation dengan sponda AWP spon mendapatkan banyak ke kalau kita lihat dari round-round sebelumnya tapi jangan apa ya menurut gua Ragnar juga disini AOPnya cukup baik gimana bisa diadu bersama dengan spon jadi dua tim ini gua rasa bisa saling kejar-kejaran skornya kalau Resonation berubah di Tero mungkin mereka punya taktik tersendiri mungkin kita bakal lihat nanti jangan kill break dengan Efron mereka satu tapi dia cukup kebingungan ada dua arah yang menembaknya yang diri kiri dan kanan langsung saya disatukan oleh Ragnar dan Bapet akan keluar satu smoke disini dan oke smog nya salah Bapet dengan satu flash sekali lagi Adrien harus buta disini bermain di ujung traktor tapi habis dan spot satu langsung dibunuh oleh Bapet Vien melakukan spray dapet Candila dua kill Vien melakukan Bapet juga disana ada Dede melakukan spray dapet yang satu tapi yang kedua kah lah masih gagal tapi yang kedua dan EO terbakar disini tak pakai ketun ke-52 HP melakukan spray mendekatkan satu lagi Ragnar 15 HP tersisa dan ada satu datang ke crosshairnya spawn satu melawan satu tersisa Ragnar melawan EO 25 HP melawan 16 HP disini dan Ragnar mendengar step dari EO dan tapi sudah bisa mendebak posisi dari EO ngelakan no scoop disana Ragnar Wow apa yang cukup baik dilakukan oleh Ragnar kelas satu melawan dua Ragnar baik sekali itu yang tadi barusan gua bilang Ragnar melawan spawn mereka sama-sama memiliki skill OP yang cukup baik dimana bisa berhasil membawa sebuah sebuah kemenangan buat timnya ya dan kembali ada ICO force by dari Resonance ada force by tampaknya dengan satu full armor dari Vien ada Dede yang menunggu di bawah konektor disini ada dua dua pemain yang datang ke crosshairnya dua pemain sudah tumbang Dede melakukan wakil kembali spawn mendapatkan satu lagi melakukan satu dapat dirifat oleh Dila dan Vien juga melakukan Dede disana tersisa satu melawan tiga disini ada shield break batan spray mendekatkan Dila tapi dapat langsung dirifat oleh Bapet Ragnar cukup cepat dilakukan oleh Resonance tadi langsung melakukan tempus ke arah turunan t-spawn dan ya Valhalla semugang skor dengan 82 dari Resonance dan kini kita lihat ada dua setup AWP dari Resonance dimana cilbrief dan spawn akan menggunakan AWP sedangkan dari Valhalla sendiri mereka masih bermain slow disini mencoba menguasai a-shot kalau kita lihat di minimap dan ada cilbrief datang dari arah konektor mengataui ada satu pemain yang datang di arah konektor tapi sayang sekali Dede timing yang sangat tidak tepat tadi satu pemain sudah tumbang dari Valhalla dan iya ada wallbank disana dari Dila dimana EU mencoba melakukan pick tapi lagi diketahui oleh Dila dan langsung saya di wallbank tadi ya kalau kita lihat iya dan kita bakal lihat lagi sini 404 dari Valhalla pahala mereka bakal mencoba memasuki bom safety kalau gue lihat di sini dan sudah ada pon dapatkan satu kill tapi sudah turun ke-8 itu akan dua kill sana region harus tumbang masih ada Ragnar dengan AWP kita nggak tahu dia bakal bisa buat mirake lagi kah atau enggak dan ada di lain sama kembali ke arah konektor dan langsung kembali ke arah e-cet dimana waktu sudah 20 detik tersisa dan ada Spon kembali melakukan Ragnar dan last kill gagal didapatkan oleh Spon langsung dapat di merefrag oleh VN di sana dimana gila menekan Spon barusan dan skor 38 disini untuk Valhalla masih memegang skor dari Resonation Valhalla menurut gue kalau dia bisa dapat skor 9 saya udah sangat baik gimana tero skor 9 udah baik banget dan oh chill break mendapatkan satu kill dimana Regence langsung melakukan Refrag dan pemain-pemain dari Resonation sudah mendapatkan informasi dimana banyak 5 pemain sekaligus tadi langsung berada di konektor melakukan teras dan sampai akan menuju ke bom site-e dari Valhalla sendiri dan ya Bapet bersama Dede dan Dila disini sudah keluar ada VN yang berada di arah peta tapi tidak ada yang spot disana hanya mendapatkan satu VN langsung difrag oleh Dede ada EAU dan ada Regence dengan AWP nya tapi langsung tukar dengan Tekna yang mendapatkan EAU2 melawan dua tersisa di di sini Regence dan juga Dede masih ada Spawn sang klucet dari Resonation kalian mampu karyanya melakukan Ritek disini bersama dengan Adrien dan Regence akan mencobakan diffuse Adrien tapi langsung disiap dan oleh Regence disana 1-2 tersisa Spawn dan Spawn 1 di long di sana dan langsung mencoba melakukan defuse kak dia melakukan defuse ini tidak melakukan fake dan iya Spawn langsung datang defusenya disana Regence sangat telat sekali untuk membunuh Spawn tadi Rana cukup baik lakukan oleh Resonation tadi ya dan kembali ada force ada bye dari Valhalla dimana satu OP lagi dari Ragna masih dual setup AOP kembali dari Resonation Chilbrakes dan juga Spawn ada wallbang dari Adrien mencoba mencari informasi di arah Bishor dan Chilbrakes melakukan Rager dimana Dilla juga langsung melakukan Refrag atas Chilbrakes dan dan ada satu smoke keluar dari Bapet kita akan menunggu ya dan smoke sudah dikeluarkan oleh Bapet dimana Vian juga menampilkan satu kill lagi dan Adrien masih bermain di arah Traktor dan Dilla kembali melakukan satu lagi melakukan Refrag lagi atas Vian dimana Dilla sangat sangat baik kalau kita lihat tadi melakukan Refrag dan ada Spawn langsung membunuh Bapet dimana hari Bapet mencoba melakukan pick 1-3 tersisa Dilla membuka dia melakukan satu lagi 2-1 tersisa Spawn sampai melakukan pick lagi dan bayi salipik tipis dari Spawn langsung saja membunuh Dilla disana 58 untuk Valhalla masih untuk Valhalla masih memegang skor dimana 58 ya seperti yang gue bilang tadi ya ini masih yang cukup menarik mereka bakal bisa saling ngejar-ngejaran dan kita lihat ada Rush dari Valhalla disini dan Tech Night Armor dan 1 kill sudah dapat 2 kill dari Regions 3 kill dari Dilla dan juga Dede dan 4 pemain sekaligus dari Resonation langsung saja jatuh mati satu persatu dan ada Dede yang melakukan push karena ABC mendapatkan Vian round yang cukup cepat dilakukan oleh Valhalla disana mereka ikoran dari mereka sangat cukup baik ya sangat masih sekali teknik rasnya langsung mengagetkan pemain dari Resonation dimana Resonation tadi belum siap menerima adalah Rush dari Valhalla tadi dan sini bakal ada bayi lagi dari Valhalla dan terpaksa Resonation melakukan force by dimana akhirnya ada dua Deagle 2 M4 dan 1 P250 dan ada spam dari Adri untuk menantisipasi adanya Rush lagi dari Valhalla dan Adri akan mencoba mencoba cari informasi dimana adakah pemain-pemain Valhalla yang datang saat ini short ada wallback kembali dari Adri dan posisi yang menjaga kebaik dari Vian tapi kalau misalkan di spot dari salah satu teroris yang mencek dia bakal langsung mati menurut gua dan tiga pemain dari Valhalla akan menuju ke arah toilet toilet dimana menurut gua mereka akan menuju ke bombsite A di sini dan Adrien bersama dengan Eau sama dengan Spawn kita lihat oke kembali Spawn melakukan headshot di sana Lappet harus tumbang dan Dede masih akan mencoba melakukan posisi yang membuatkan satu mendapat Rager dan Dila melakukan Refrag Dede juga melakukan satu lagi cilup dari 3-3 tersisa pemain dan Resonation harus melakukan retake 3 melawan 3 di sini dan ada satu tag didapatkan ada satu Granite Kobe dilakukan oleh Dila dan lagi empat HP Kobe Adri harus turun ke 4 HP tapi saya sekali Rektan melihat ke arah yang salah tadi Adri dan kembali Spawn melakukan satu lagi dan baik satu melawan satu di sini Dila melawan Adri Adrien Adrien tadi yang barusan Dila akan apa yang melawan Spawn sang klucer Spawn dari Resonation mampu ada berbuat banyak ketemu di sini melakukan Granite tapi masih bertahan di sini Spawn tapi dimainkan oleh Dila dan bom akan meletus disana akan meledak 59 5-10 sorry 5-10 untuk Valhalla dan ini cukup baik menurut gua Valhalla udah dapet 10 di TRO karena buat dapet 6 aja menurut gua udah cukup baik gitu mereka dapetin 10 dan ini bakal cukup tough buat Resonation kalau mereka kalah pistol round TRO kalau begitu juga Valhalla mereka bisa di comeback kalau mereka kalah di pistol round ini jadi pistol round menurut gua cukup menentukan nah menurut gua Resonation harus bisa menangin round ini karena round ini cukup penting buat mereka nah ada empat pemain yang sudah berada diarah konektor gimana tanpakan mereka akan menuju ke arah toilet A ya semuanya melakukan step disini nampaknya empat pemain split 222 ilang dua shot dan ada Dila disini nunggu mendapatkan satukah gagal mendapatkan satu tappingnya gagal ada Bapet bermain diarah sampai menurutkan satu spawn langsung dijatuhkan ada Cilbricks menurutkan Dede Valhalla Ragnar mendapatkan satu lagi Ragnar dan masih ada fight disana Eow kembali menurutkan Dila dimana Ragnar melakukan revet kembali mendapatkan Eow Cilbricks menurutkan Regions kembali Bapet menurutkan satu lagi satu menurut dua tersisa Cilbricks dengan Glocknya Sampukah dia berbuat banyak disini dan kembali Cilbricks langsung menurunkan Ragnar ke 39 HP dan Ragnar tak pakai tidak siap disana langsung saja down satu melawan satu Bapet masih full HP 100 HP melawan 72 HP dan diketahui seharusnya Oh dia miss shotnya dan Cilbricks langsung keluar saat itu juga dan Ragnar kemenangan milik Resonation Wow Ragnar tersebut seharusnya menurut gua belum menjadi milik punya bahak Valhalla tapi itu oke karena Resonation cukup baik bisa memanfaatkan situasi dengan memenangkan round menurut gua ya dan kita lihat ada force bayi lakukan oleh Valhalla dimana ada satu Scott dua deagle 21 571 berdua mampu dan ada ras lebih dimana Resonation akan melakukan ras Hai Adrien dengan smognya akan menutup konektor di sini Hai dan Spawn teman-teman akan mendapat membuka frek di sana merupakan Ragnar ada Vien nunggu di arah bengsternakan satu tapi menunggu dia melakukan satu yang kedua akan mendapatkan yang kedua dihadir dan juga melakukan Ragnar 1-4 tersisa ada DD yang ditembak dari segala arah tempatnya kebingungan dan kita bakal lihat lagi ada satu Ico dari Valhalla dimana DD bakal beli defuse kit ini dan pemain-pemain dari Resonation sudah menguasai arah Toilet dan juga Elong dan pemain-pemain dari Valhalla mereka tanpa kebelokan staking B di sana hanya ada satu pemain yang berada di ah dan bahkan ada ras di sini dari pemain Valhalla dan bapet apakah sudah mau spot tapi gagal mau kami kira Resonation masuk masuk kliat dengan satu lagi dua kelebihan Ragnar dapatkan dua kill juga dan Spawn dapatkan satu lagi dua kill dari Spawn bisa satu menawan dua disini Ragnar melawan dua pemain dari Valhalla Ragnar dengan P50 yang tidak mampu berbuat banyak tampaknya Spawn langsung saja membunuh Ragnar tadi ya dan seperti yang gua bilang mereka bakal mulai mengejar ketertinggalan ya Resonation berada di terosai dimana tadi mereka memenangkan pistol round dan kini skor 8-10 kita lihat bakalkan mereka menyamakan kedudukan atau justru Valhalla bakal mengejar skor lagi disini mereka akan menjauhkan skor dari Resonation hai 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 Oh ya dan ke pemain dari Resonation masih bermain slow ya dan tapaknya eh tadi koneksi gua sedikit bermasalah Hai bisnis gua sempet down tadi jadi kita bakal coba retry masuk ke dalam server lagi hai 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 ya dan kita lihat kayaknya lagi sedikit full di sini coba ya ya dan kita bakal balik lagi ke dalam game dimana tampaknya round sudah habis sini ke-8-11 Oh ya dan kita bakal melihat lagi sih ada Dilla mencoba melakukan tab tapi tidak melakukan sama-sama disana hal-hal kita lihat tadi masih 10 sekarang sudah 12-8 tertinggal sedikit tadi dan ada forcemate terpakai dari Resonation dimana ada tiga orang hanya dengan pistol dan Armor dimana Finn mendapatkan EK dan kembali Dilla mendapatkan satu kill break langsung melakukan refresh ada kelepapin yang datang di belakang time-nya sangat tepat lagi melakukan reload tadi kill break tersisa tiga melawan empat dan sasin sebuah keuntungan bagi hal-hala sendiri ya hai 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 Oh ya dan kita bakal jauh diketahui oleh sportnya satu pemain yang mencoba melakukan lompat di sana ah ya U dan juga spon amtomu sebuang sete dimana sifat akan ditinggal terlebih dahulu tampaknya dan sudah diambil oleh spon Hai dari jc berada di traktors dibakar saja langsung oleh ya U dan baik sekali bakar ini harus memaksa Regents keluar ada ada DD posisi yang cukup baik dari kembali DD sendiri disini kalau kita lihat dan mendapatkan satu pemain sifat langsung saja drop bisa ada bapet mendatang dari arah toilet tapi gagal dapatkan satu dan diambilkan satu disana siang langsung drop dan kembali DD datang membantu temannya ya U langsung saja di showdown tadi 138 untuk hal-hala hai 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 tetapnya ada mouse posmet di sini dari Adrin kita mereka akan melokasi kitap disini Hai 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 ya kalau kita lihat ekonomi dari Valhalla sendiri cukup baik dimana masih ada 4.900 ada 5.000 dari Legends dari Ragnar dan dari Resonation sendiri dimana children saya belum beli duit dia cuma 3500 dan ini sedikit sulit sih untuk Resonation sendiri tapi kita bakal lihat mampukah dia menjalankan taktiknya dengan baik dan menangkan tahun siapa tahu itu dan kita langsung masuk lagi kedalam match dimana match sudah mulai di unpause 5 detik akan dimulai dan kembali penyagaan satu jila akan mencoba melakukan push karena Taman kalau kita lihat dan gagal tanpa dia menerapkan satu ada Adrien juga bersama dengan Spawn ada boost disini dari Bapet dan juga Dila dan tampaknya Resonation mulai bermain slow disini dimana Regen dan Adrien mencoba melakukan wallbang disana dan gila baik saya menapakan Spawn disana yang mencoba melakukan pick ke arah elong tapi gagal dan ya Bapet kembali melakukan satu lagi atas Adrien dimana tiga melawan lima tersisa disini dan menurut gua ini akan menjadi run milik Valhalla karena waktu tersisa 25 detik dan pemain dari Sonation masih ada di toilet dan ya Regen langsung saja mendapatkan satu kill breaks tersisa masih di spam tapi kill breaks VN langsung melakukan save tampaknya disini ya dan kita buka maksudnya masuk lagi ke ran 14 untuk Valhalla tadi dan ada ikut force by sorry force by the Resonation dan ya ya teman-temannya akan mencoba moski bombsite ini soalnya Bapet melakukan BX-1 ke-2 tapi gagal tampaknya langsung di spam oleh Adrien juga VN kembali mereka akan melakukan rotasi mengambil AK-47 tadi milik Bapet dan ya U akan coba meski bombsite bersama dengan VN sudah berada di bombsite bisa dikatakan ada satu pemain yang berada di event dan kembali Regen keluar di semuanya yang cukup buruk tadi dan ya U masih bertahan di bombsite 303 tersisa melakukan spray latihan satu ya udah ide harus cuma 203 dan gila dengan awp-nya melihat memukai dia berbuat banyak 50 HP tersisa dan satu kill sudah yang telah didapatkan dari Dila kecil break coba melakukan spray tapi gagal karena Adrien tersisa satu kill Adrien satu melawan satu kita lihat scream Indo akan bayiwan disini kan yang melakukan tab ajaibnya kah dan spray sana Adrien langsung mengatakan kepala dari Ragnar dan tapi dia juga harus eh tewas disana ya ya dan kita bakal kembali lagi di sini ada full by dari Valhalla dan juga Resonation tapi kalau misalkan saat round bye-bye gini biasanya Valhalla bisa menangkap dengan baik dan ada Reagner tadi langsung membuka Open flag dari Eau juga ada Childress menafiskan Bapet dikonektor tadi barusan langsung aja 404 di sini kalau Valhalla mereka baik gitu Byron presentasi Valhalla buat menang saya rasa lebih gede dibandingkan Resonation karena dari tadi Resonation lebih banyak penang Iko menurut gua dan Adrien akan melakukan power flash ini langsung keluar ke arah toilet tapi tidak akan mendukung siapa-siapa di sini ya dan ada satu smoke cara bombsite dari Adrien ya dan masih bermain cukup slow sini dari Resonation mereka nggak mau kehilangan membentuk mereka di sini mereka masih pengen menang dan ada Dila di sana mencoba membunuh Adrien yang tadi di jongkok nggak jelas di sana ada Reagner sudah menafikan Spawn yang sneaky Bicky datang dari arah Asia Bishore sorry dan tersisa T2 melawan empat sini dan seperti yang bilang tadi Valhalla mempunyai presentasi menang lebih besar dimana saat mereka beli dibandingkan Iko dan kembali di ide menafikan satu lagi dan Regents menutup round 15-9 untuk Valhalla dan ini adalah match point untuk Valhalla ya dan kita bakal memasuki match point dimana Valhalla hanya perlu mencari satu point terakhir dan kita sudah ada satu di gelarivian dan dua tegnan satu pd50 dan satu YMP dan pemain dari Resonation akan mencoba melakukan ras di cepat isi dimana akan dibakar dari pemain oleh dari pemain Valhalla dan mereka mencoba melakukan debus debus api bisa ada satu pemain sudah tumbang dua pemain tiga pemain empat pemain sekaligus sudah ditumbangkan oleh Valhalla dimana satu melawan tiga tersisa Adrien di sini script Indo mampukah di melakukan klats kita akan melihat Adrien dengan semua skillnya mampukah di melakukan klats akan bertemu dengan bapet tapi sayang sekali Adrien langsung saja dibunuh oleh bapet tadi dan GG untuk Valhalla 16-9 dimangkan oleh Valhalla dan that's it guys match kita pada hari ini sudah selesai dan makasih semua yang udah nontonin maaf kalau banyak salah kata dan sedikit kesalahan teknis tadi dan jangan lupa buat kalian tetap like dan juga jangan lupa buat di subscribe YouTube channelnya dan kita bakal ada cash lagi dimana setiap hari Sabtu dan Minggu di bulan April di jam jam 1 sampai jam 5 sore dan itu aja guys sekali lagi Linksys CSGO Championship ini disponsori oleh Linksys dan oke itu aja mungkin kita bakal ketemu lagi next week dan see you guys next time genetically ketemu yang men men most men men Terima kasih.